cita anime pun berlanjut sekarang dikisahkan terlihat lusuh bersama zhang weyu haruskah ini berlanjut ucap zhang weyu melihat pertandingan yang sudah ia jalankan untuk melatih tentara wuwe lantas lusuh mengatakan ini lebih dari sesuatu bahwa semua orang melarikan diri saya menyatakan bahwa wejun keluar dan zhang weyu menang dalam pertandingan ternyata pertandingan dimenangkan oleh zhang weyu dan bala tentaranya katakan padaku berapa banyak pemain seperti ini di tim kita masing-masing perlu untuk direnovasi ucap lusuh komandan lu pun berkata sebenarnya tidak terlalu banyak tuan mungkin sekitar 1800 terlihat zhang weyu lantas kemudian lusuh mengatakan ini menunjukkan bahwa pengajaran masa depan yang anda berikan akan sangat sulit paman zhang apa yang membuat anda bahagia ucap lusuh mengejek nilai emosi negatif zhang weyu pun keluar plus 233 malam kemudian pun tiba dan berlarut cukup lama dilihatkan ada ober disana yang menyala begitu terang lantas kemudian kita diperlihatkan disana terlihat zhang weyu lagi duduk mungkin dia sambil ngopi apakah kalian juga mau ngopi mimin sekarang pengen ngopi juga lusuh pun datang dan zhang weyu berkata hei lusuh kamu akhirnya kembali ucap zhang weyu halo paman zhang sudah sangat larut mengapa kamu disini ucap lusuh pada zhang weyu zhang weyu berkata saya datang kepada anda untuk membahas masalah pelatihan militer tetapi saya tidak berharap anda pergi untuk berlatih pedang bagaimana kabarnya berapa harganya sekarang ucap zhang weyu mungkin kekuatannya saat ini bukan harganya ya lusuh pun berkata saya sudah peringkat D bukan peringkat 4 ucap lusuh apa peringkat 4 dalam satu setengah bulan ini sungguh gila mungkinkah dia raksasa ucap zhang weyu keheranan lantas zhang weyu menunjukkan sesuatu kepada lusuh jangan bicarakan ini saya menemukan bahwa tentara wuwe saat ini adalah yang terbesar masalahnya adalah ada sejumlah besar anggota peringkat kelima dan kultivasi mereka tidak dapat ditingkatkan karena masalah teknik kultivasi ucap zhang weyu lantas kemudian lusuh menatap kertas yang dibawa zhang weyu lusuh berpikir jadi lalu dimana saya bisa meraihnya untuk menemukan metode latihan dengan langit-langit yang lebih tinggi akan menyenangkan bisa menjadi lurus seperti kelas naga kerajaan dan menjadi semua master kelas 1 di gear lusuh lantas zhang weyu berkata apakah saya memberitahu Anda latihan di tangan bangsawan hanya bisa dikultivasi ke peringkat kedua tertinggi dan hanya di kalangan klan besar dan raksasa dan bahkan kaisar surgawi latihan kelas 1 dapat diperoleh ucap zhang weyu lusuh terlihat sedikit bingung dan terlihat ia membawa sebilah tongkat yang untuk latihan pedang haaah apakah tidak ada pengecualian dan cara lain tidak ada kemungkinan untuk keluar dari masalah ini ucap lusuh disana tidak pada kenyataannya ada beberapa bangsawan yang jatuh yang akan menjual latihan untuk mencari uang dalam beberapa tahun terakhir tetapi sebagian besar dari orang-orang ini berada di kota kerajaan dapatkah Anda lusuh melakukannya dengan sangat tepat ucap zhang weyu lusuh pun menoleh dan berkata kalau sudah terlambat apakah ada metode lain untuk latihan yang bisa didapat sekarang tanya lusuh tidak bisa berhenti karena masalah metode latihan ucap zhang weyu ragu nah ini oke oke lusuh nanti saya akan beritahu kamu lagi untuk perkembangannya aku akan kembali pikirkan cara dan bicara lah dengan saya nanti oke baik baik ucap lusuh lantas kemudian terlihat si yoyu yang muncul dari dalam tanah terus hei lusuh zhang weyu tampak sedikit ragu barusan aku ciriga dia menyembunyikan sesuatu apakah saya harus mengikutinya lusuh pun berkata tidak luangkan waktu luangkan waktu anda saya pikir dia akan datang kepada saya lagi untuk berbicara soal ini lantas terlihat di tempat lain zhang weyu berjalan di dalam gua memikirkan sesuatu bisakah anda menemukan metode latihan sekarang ini wah disana zhang weyu kebingungan lantas kemudian ia menghampiri dan sejenak memikirkan saya tidak berharap untuk mendapatkan jasa wang encin saat itu metode latihan keluarga sebenarnya bisa berguna sekarang terlihat disana raja dewa tua dan zhang paman zhang maksudnya sedang menerima sesuatu kira-kira apakah itu yang tahu bisa komen di bawah sambil berlari paman zhang memikirkan tetapi jika anda benar-benar ingin memberikannya kepadanya anda harus menyakinkan orang lain terlebih dahulu paman zhang pun bergegas terlihat disini gua-gua yang memberikan air dari atas tok-tok-tok halo ini aku ucap zhang weyu mengetuk pintu lantas zhang weyu pun masuk semua orang pun terbangun apakah kamu sudah selesai berbicara apakah anak ini dapat diandalkan ucap teman-teman zhang weyu yang saat itu bangun dari tidurnya di tempat tidur hal-hal kecil tidak dapat diandalkan tetapi hal-hal besar dapat diandalkan ucap zhang weyu bagaimana mungkin bagaimana mengatakannya ucap salah satu temannya lusuh ketika hidupnya tidak dalam bahaya dia mengandalkannya tetapi dia bisa berdiri dan menahan semua tekanan ketika peristiwa besar terjadi zhang weyu pun membayangkan tingkah lusuh yang konyol dan kadang juga luar biasa apakah itu benar-benar misterius ucap orang tersebut saya pikir dia hanya peringkat empat dan saya tidak tahu bagaimana dia menekan kelompok penjaga militer ini dan mengendalikan situasi seperti sekarang apakah dengan pasangan tanya temannya gadis kecil di sebelahnya memiliki peringkat kedua dan temannya pun berkata lagi saya mendengar dari tentara bahwa ada seorang lelaki tua dengan sal bunga yang tidak muncul ucapnya itu seperti uskubisop kardinal yang biasa pakai sal ada motifnya berwarna pink lantas paman zang merenung sejenak dan berkata biarkan saya mengatakan anda bahwa saya baru saja berpisah darinya selama satu setengah bulan dan dia telah naik dari peringkat enam sekarang naik ke peringkat empat apa apa yang kamu bilang apakah dia secepat itu sebulan setengah saya menggunakannya selama satu setengah tahun saya satu tahun saya setengah tahun mereka pun berdebat soal berapa lama mereka mengandalkan kultivasi dan naik peringkat emosi negatif pun muncul dari yan king plus 999 lantas Zhang Weyu pun duduk disana ada yang memberikan kopi kami juga dianggap berbakat di masa lalu tetapi tidak ada yang bisa menandingi pemuda ini potensi seperti itu bukankah itu cukup misterius tanya Zhang Weyu kehiranan sambil kopi Zhang Weyu pun ceramah di depan orang-orang andalannya Anda berkata mungkinkah dia mencapai ketinggian maser agung mungkin maksudnya lusuh punya keinginan untuk mencapai raja dewa tua atau peringkat yang paling hebat pikir Zhang Weyu jika Anda ingin menjadi master yang hebat keberuntungan peluang ketekunan bakat semuanya sangat diperlukan Lao Zhang Anda benar-benar sangat menghargainya ucap temannya kualifikasi tak perlu dikatakan ketekunan saya punya sengeng ketika dia masih orang biasa dia berlatih pedang siang dan malam ada pun kesempatan situasi saat ini juga sangat citu ucap Pak Man Zhang yang dulu pernah bersama lusuh setiap kali dan setiap malam lusuh berlatih pedang paginya menanam Zhang tua tidak heran tidak heran Anda pergi kepadanya pada hari pertama dan berkata bahwa Anda ingin membantu memecahkan masalah basis budidaya tentara buwe agar terlihat lebih hebat kemudian apa rencana Anda untuk ini ucap Pak Man sebelahnya ya kita semua adalah teman teman lama jadi apa yang kamu inginkan mereka pun terus berdiskusi sampai larut meskipun basis kultivasi kami dihapus kami masih memiliki pikiran yang negatif Anda tahu bahwa saya adalah seorang bangsawan ucap Pak Man Zhang sebelum saya masuk kelas naga kerajaan Pak Man Zhang sedikit pamer lantas teman temannya berkata berhenti untuk memamerkan pengalaman hidup Anda saya bosan mendengarnya ucap beberapa temannya lantas Zhang Wei Yu sedikit marah Jun minat saya saya berlatih dan latihan yang diberikan oleh raja tetapi saya tidak kehilangan latihan yang diturunkan dari keluarga saya tetapi saya bisa berkultivasi ke tingkat pertama dari latihan sambil berteriak teman temannya pun keheranan Zhang Tua dapatkah Anda berpikir jernih Anda ingin menjual barang yang begitu berharga kepadanya ucap teman temannya kelihatannya ada yang disembunyikan oleh Pak Man Zhang dan teman temannya sudah tahu bahwa Pak Man Zhang menyembunyikan juga sesuatu itu mungkin sesuatu itu adalah basis kultivasi untuk naik peringkat pertama dan menjadi orang terkuat yang tahu lebih lanjut bisa komen di bawah oh itu bukan untuk dijual sambil bersemangat dan batuk-batuk ini untuk pengiriman katanya sejauh menyangkut kekuatan yang baik dia pasti tidak mau membayarnya maksudnya ini mungkin jika harganya sangat besar sambil berpidato apa yang kamu gambar ucap teman-temannya hahaha sambil tertawa aku sudah memutuskan bagaimanapun tidak ada gunanya bagi kita untuk menyimpan barang-barang itu lebih baik memberi bantuan dan bertaruh besar bertaruh bahwa dia dapat membantu tujuan besar raja baru di masa depan ucap Zhang Weyu bersemangat tetapi bagaimana jika tidak menghargainya jika dia hanya memperlakukannya sebagai pertukaran nilai yang setara ucap teman-teman Zhang Weyu ya saya lihat anak itu juga bukan lampu hemat bahan bakar maksudnya boros ya mungkin anak itu bukan orang yang bisa untuk menghemat ucap Zhang Weyu bersemangat mendukung losu tapi meski begitu saya melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh penjaga militer busuk ini di tangannya dan di tangan kita lantas kemudian kamu tepat untukku saya ingin mengenang masa lalu jika anda tidak bisa masuk ke medan perang anda bisa bersenang-senang di kantor pusat ucap Zhang Weyu jika masa depan kecil Zizhen enggan bergerak jadi dia hanya mengira aku kalah taruhan dan dibutakan oleh serangkaian latihan semua orang pun berdiam dan membisu kelihatannya ada yang tidak bisa bicara hei Zhang tua menurutmu kapan kita bisa sampai pada hari itu ataukah akan ada saat semua orang yang menjadi anjing di bawah tahta itu kembali Zhang Weyu berhenti sejenak dan berpikir teman-temannya terlihat bersedih mungkin ada yang menangis disana terlihat seperti raja yang duduk di belakang dan tidak terlihat bajunya seperti apa dan mukanya seperti apa saya tahu bahwa setiap orang merindukan waktu yang mulia itu tetapi karena ini kita harus mengerti siapa yang memberikan waktu yang mulia itu ucap teman-temannya Zhang Weyu pun berkata selama 10 tahun terakhir setiap orang telah menanggung terlalu banyak dan terlalu banyak menderita tetapi untuk menembus orang itu kita harus terus menunggu ucap Zhang Weyu lantas ada yang berkata di belakang oke kita telah keluar masuk bersama selama lebih dari 10 tahun karena anda telah membuat keputusan kali ini Zhang maka kami akan mengorbankan hidup kami untuk menemani pria itu ucap seseorang di belakang hahaha itu benar ucap orang-orang yang ada di sana Zhang tunggu apakah kamu ucap seseorang di sana semua orang berjalan di depan istana kekaisaran ada banyak kasus perampokan rumah dan pembantaian serta pemerkesaan bukankah itu hanya manual dari praktik hukum anda memilikinya dan tentu saja kami juga memilikinya sambil berkata orang itu menunjuk Zhang Weiyu sambil membawa buku dan bersamangat mengatakan sesuatu kali ini aku benar-benar membiarkan si penarik pintu mengambilnya ini sangat murah pikir Zhang Weiyu lantas pun cerita berakhir di sini dan kemudian 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 kemudian